Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Agut Solip, salah satu top ustakawan di universitas saya yang berada di urutan pertama. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai buku bisnis, buku yang menarik sekali karena ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, salah satu penulis top yang ada di Amerika, yang berada di personality atau personal finance, yang berada 6 tahun, selalu berada di atas. Oke, saya akan bacakan judulnya, yaitu Rich Dads, The Business School for People Who Like Helping People, 8 nilai tersembunyi dari bisnis pemasaran jaringan selain memperoleh uang. Jadi ini cocok sekali bagi pelaku multi-level marketing, serta bagi teman-teman yang berpikiran terbuka mengenai multi-level marketing atau sebagai penghasilan tambahan. Oke, kita akan bahas mengenai buku ini. Saya akan bacakan di bagian paling belakang, karena ini salah satu keputusan bagi para calon konsumen ya, untuk membeli sebuah buku. Oke, saya akan bacakan. Saya sering ditanya, Anda tidak menjadi kaya dari bisnis pemasaran jaringan? Mengapa Anda merekomendasikan agar orang lain masuk bisnis itu? Robert T. Kiyosaki. Jadi banyak ditanya Robert T. Kiyosaki, Kenapa Robert, kamu kan tidak kaya dari bisnis multi-level marketing, tapi kenapa kamu menyarankan itu? Dan dia menjawab dari sebuah kuadran. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang kuadran E, B, E, S, B, I, S, B, atau disingkat S, B. Oke, kalau bekerja, potensi penghasilan individu terbatas. Jadi kalau di kuadran kiri, kalau teman-teman bekerja, potensi penghasilan individu terbatas. Karena kenapa? Waktu terbatas, tenaga terbatas, dan seperti itu ya. Namun jaringan beroperasi sebagai tim, potensi penghasilan tidak terbatas. Oke, kita akan membahas dari halaman pertama. Dan ini sudah ceritakan ke-20 Maret 2016. Jadi ini buku laris sekali. Oke, kita akan bahas di bagian kata pengantar. Robert Kiyosaki, penulis buku laris Rich Dad Poor Dad, Rich Dad Cashflow Quadrant, Rich Dad Guide to Investing, dan Rich Kid Smart Kid, adalah pembicara dan guru dalam mata pelajaran uang yang diakui secara internasional. JP Morgan menyatakan Rich Dad Poor Dad adalah bacaan wajib bagi para jutawan. Oh, karena JP Morgan, mungkin teman-teman sudah mengenalnya, atau sudah tidak asing dengan beliaunya. Seperti dilaporkan dalam The Wall Street Journal dan USA Today, menyebut Rich Dad Poor Dad sebagai titik awal bagi siapa saja yang ingin mengendalikan masa depan finansial mereka. Ya, dan saya akui, saya sudah membaca buku ini dan saya sudah mengupload di channel YouTube ini. Teman-teman bisa dilihat juga. Dan itu sungguh buku yang sangat bagus sekali. Dan itu bisa meromba cara berpikir yang kuno seperti itu. Oke, lanjut. Robert sering berkata, kita bersekolah untuk belajar, bekerja keras guna mendapatkan uang. Saya menulis buku dan menciptakan produk yang mengajarkan orang supaya uang bekerja keras untuk mereka. Wow, keren. Sehingga mereka dapat menikmati kemewahan dunia tempat tinggal kita yang luar biasa. Wow, menarik, menarik. Buku-buku robot dan permainan papan finansial Cashflow 101, 2002 dan Cashflow 4Kid telah sukses luar biasa. Rich Dad Poor Dad kini dapat diperoleh dalam lebih dari 35 bahasa. Wow, keren. Robert percaya bahwa kesuksesan ini sebagian disebabkan oleh industri pemasaran jaringan. Walaupun kami tidak menargetkan industri pemasaran jaringan, mereka telah sangat mendukung dan setuju dengan pesan kami bahwa orang perlu mengendalikan masa depan finansial mereka. Oke, cukup menarik sekali. Jadi sebenarnya Robert T. Kiyosaki dia memiliki sebuah misi untuk meningkatkan melek finansial atau meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dan kita tahu sendiri, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri di lingkungan sekitar, bahwa banyak sekali orang yang bekerja seumur hidup tanpa mengetahui bahwa bagaimana dia menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu, di dalam pengantar ini dia menyampaikan, dia menginginkan uang, bukan kitanya, uangnya bekerja keras untuk kita. Dan uang A dan uang terbaik itu uang yang bekerja 24 jam. Bukan uang yang bekerja hanya beberapa jam, tapi 24 jam. Dan kita akan membahas di bagian ini. Oke, walaupun Robert tidak mendukung secara spesifik sebuah organisasi pemasaran jaringan, dia mengakui nilai dari peluang yang ditawarkan industri itu dan menyoroti nilai-nilai itu dalam buklet ini. The Business School for People Who Like Helping People. Sekolah bisnis yang membantu seseorang atau yang suka membantu orang lain. Jadi MLM atau multi-level marketing ditujukan kepada orang yang suka membantu orang lain. Dan saya akan sampaikan salah satu prinsipnya, yaitu jika seseorang itu tidak sukses yang diajak itu, maka dia gagal seperti itu. Artinya semakin sukses yang kamu ajak, maka semakin sukseslah Anda. Wow, sebuah nilai yang sangat mulia. Oke, kita lanjut. Sebelumnya tidak pernah begitu mudah menjadi kaya, katanya Robert. Saya butuh waktu lebih dari 30 tahun dan dua kegagalan bisnis untuk mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang diperlukan. Guna membangun bisnis yang sukses. Industri pemasaran jaringan menawarkan sistem usaha siap pakai kepada siapa saja yang ingin mengendalikan masa depan finansialnya. Jadi gambangannya MLM itu seperti franchise pribadi. Oke, kita akan lanjut. Ayah kaya, saya mengajari saya, salah satu kata paling penting atau kata paling berpengaruh dalam dunia bisnis adalah jaringan. Wow, atau networking ya. Dia berkata, orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang-orang lain mencari pekerjaan. Wow, keren. Kamu boleh memiliki ide atau produk terhebat, tapi hanya akan sukses kalau kamu mempunyai jaringan untuk memberitahu orang tentangnya dan jaringan distribusi untuk menjualnya. Banyak organisasi dalam industri pemasaran jaringan kini berusaha menjauhkan diri dari istilah pemasaran jaringan karena mereka menganggap istilah itu berkonotasi negatif. Sebaliknya, robot menemukan kata jaringan sebagai kunci yang sebenarnya menuju kesuksesan finansial. Ya, memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, mendengar jaringan atau multi-level marketing itu selalu dikonotasikan seperti money game. Sebenarnya itu sangat-sangat berbeda. Dan dia menyampaikan dalam sebuah paragraf yang menarik tadi. Orang kaya mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang lain mencari pekerjaan. Dan kita lihat sendiri, ketika teman-teman yang tidak kuliah, apa yang mereka lakukan setelah lulus? Ya, good. Mencari pekerjaan. Dan ini sangat berbeda yang dilakukan oleh orang kaya dan cukup menarik ya. Kita lanjut. Dalam buku keduanya dari seri Richard. Richard. Cashflow Quadrant, Robert menguraikan empat macam orang yang terdapat dalam dunia bisnis dan perbedaan nilai inti mereka. Oh, jadi ini dalam dunia bisnis, bukan dalam dunia kehidupan. Oh, oke, oke. Baru paham saya. I, singkatan dari employee, karyawan. S, singkatan dari self-employee, orang yang bekerja sendiri. Atau small business owner, pengusaha kecil. B, singkatan dari business owner, pengusaha, pemilik bisnis. Dan I, singkatan dari investor, pemodal. Kempat, kewadilan ini mewakili cara orang memperoleh uang. Itu, teman-teman, sudah tidak asing lagi dengan kuadran itu ya. Sekolah tradisional melatih Anda untuk menjadi orang yang berada di sisi kiri kuadran. Untuk menjadi karyawan atau orang yang bekerja sendiri. Atau ini spesialis seperti itu. Di mana Anda belajar untuk bekerja keras guna mendapatkan uang. Wow, benar ini. Buku dan permainan Robert Kiyosaki mengajarkan Anda untuk menjadi orang sisi kanan kuadran. Untuk menjadi pengusaha dan investor di mana bisnis dan uang Anda bekerja keras untuk Anda. Wow, good. Oh, no, no, no. Ya. Robert mendukung industri pemasaran jaringan. Karena industri itu membantu Anda membangun bisnis B di sisi kanan kuadran. Wow. Dalam membahas kuadran, Robert menunjukkan bahwa di sisi kiri kuadran, karyawan dan orang yang bekerja sendiri, bekerja sendiri, mewakili cara mendapatkan uang sendirian. Sebagai pribadi, artinya potensi penghasilan terbatas, terpadas pada kemampuan mereka sendiri, dan waktu pribadi mereka untuk bekerja. Hanya ada sejumlah waktu tertentu dalam sehari. Namun, orang-orang sukses di sisi kanan kuadran bekerja dalam tim. Oh, keren. Mereka membentuk jaringan sendiri untuk mencapai kesuksesan. Potensi penghasilannya tidak terbatas, karena didasarkan pada waktu orang lain dan uang orang lain yang bekerja untuk mereka. Marilah kita mengkaji kata jaringan. Bayangkanlah beberapa bisnis paling sukses yang Anda ketahui dan nilailah bagaimana kesuksesan mereka disebabkan karena jaringan pelanggan, wiraniaga, pemasok, dan sebagainya. Kita menyebut stasiun televisi nasional sebagai jaringan televisi internet disebut jaringan. Kunci menuju kesuksesan finansial Anda mungkin dengan menemukan atau membangun jaringan. Wow, menarik ini. Oke, jadi bagi teman-teman, inti dari buku ini, dia menjelaskan bahwasannya ketika teman-teman bekerja di kuadran E atau sebagai karyawan dan sebagai self-employee atau spesialis, maka teman-teman itu bekerja dengan penghasilan yang terbatas. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Mungkin 8 jam itu sudah cukup capek. Meskipun kita bisa waktu lembur, namun penghasilan kita tetap terbatas. Namun sedangkan di kuadran B sebagai big business atau pengusaha besar dan investor, mereka bekerja dalam sebuah jaringan. Jaringan ini kita bisa sebut dengan cabang-cabang yang banyak seperti itu. Maka kita akan melihat bahwasannya uang yang bekerja keras bagi dia. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Karena kita akan di part 2-nya, kita akan bahas di bab 2-nya. Oh, bab 1-nya maksudnya. Oke, cukup sekian. Thanks. Terima kasih.